Masalah yang sering banget ditemukan oleh mereka atau teman-teman yang mungkin berbisnis atau ingin mengembangkan personal brand-nya atau brand-nya sendiri di online sekarang adalah sulit banget untuk bisa memetakan atau memiliki strategi yang tepat terkait dengan gimana cara meningkatkan traffic-nya. Dan video kali ini sebenarnya kita akan bicara tentang 3 jenis traffic yang penting banget buat kamu ketahui. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Marketer ID, tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial. Dan top kita hari ini sebenarnya bicara tentang ada 3 jenis traffic yang penting banget buat kamu ketahui, terutama saat ingin bicara tentang mengembangkan bisnis. Karena memang pada kebanyakan case, pada kebanyakan kasus, mungkin problem atau step pertama yang mungkin bisa menjadi solusi kita untuk mengembangkan bisnis, mengembangkan personal brand, atau mengembangkan brand kita secara digital adalah yang mendatangkan sebanyak-banyaknya traffic buat bisnis kita sendiri. Tapi pertanyaan adalah, sebetulnya traffic apa sih sebetulnya harus kita ketahuin? Dan saya akan langsung share pada Anda tentang apa yang saya dapatkan. Sebetulnya ini adalah topik yang menurut saya sangat saya pribadi sukain. Kenapa? Karena ini juga banyak, bukan teori-teori yang mungkin Anda bayangkan, teori yang saya buat sendiri, bukan, teman-teman. Saya bisa cari ada 3 jenis yang harus kita pahamin. Pertama ada yang disebut dengan yang namanya paid media, ada yang namanya organik atau dalam case ini ada yang namanya own media. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya earned media. Jadi, sebenarnya ada 3 kategori ini. Walaupun 3-3nya nanti akan ada beririsan satu sama lain, dan kita akan bahas satu persatu sebetulnya. Kalau kita perhatikan, sebetulnya dari paid maupun own maupun earned, teman-teman, dari 3 kategori ini, tentu akan ada plus minusnya, terutama saat kita bicara tentang mendatangkan traffic. Hal yang paling easy atau yang paling mudah buat teman-teman bangun, dan biasanya basisnya adalah gratis, biasanya teman-teman akan start dari yang namanya own media. Di mana own media, kalau kita perhatikan di sini ada beberapa contoh, seperti saat kita membuat sebuah website, yang kemudian teman-teman bisa buat dalam bentuk artikel, kemudian teman-teman bisa dapatkan traffic gratis dari SEO, pencarian, teman-teman akan bisa mendapatkan traffic dari website. Kemudian ada juga social channel, jadi seperti social media yang teman-teman buat, mungkin Instagram, mungkin TikTok, mungkin LinkedIn, mungkin YouTube, let's say kayak gitu. Jadi social channel itu juga bisa mendatangkan traffic buat bisnis. Walaupun memang challenge-nya adalah gimana sih cara kita bisa mengoptimalkan setiap channel itu akan jadi another thing, dan detailnya masih banyak banget. Kemudian yang ini saya tadi bilang ya, search engine result itu adalah SEO, search engine optimization, yang teman-teman mungkin ketahuin secara umum adalah hasil pencarian atau harusnya kita ditemukan oleh orang-orang melalui mesin pencari sebetulnya. Kemudian juga namanya email marketing. Jadi hal yang juga teman-teman mungkin perlu ketahuin adalah saat teman-teman memiliki database, dan database itu milik kita sendiri, dalam bentuk mungkin email list, itu akan bisa menjadi aspek yang sangat-sangat membantu sekali saat kita ingin mengembangkan bisnis. Karena saat kita memiliki database dalam bentuk email mungkin, kalau mungkin yang umum juga di Indonesia database nomor WhatsApp, let's say, itu juga sangat membantu sekali saat kita bisa mempromosikan setiap hari, maka kita bisa mendrive atau mengarahkan orang-orang ke bisnisnya kita atau ke penawaran kita secara konsisten juga. Jadi itu yang namanya on media. Yang basisnya adalah yang kita milikin, atau dalam banyak kasus ya mungkin teman-teman akan sebagian namanya organic. Kemudian ada juga namanya paid media, yang kita ketahuin bahwa paid media pasti butuh yang namanya capital atau butuh modal gitu ya, di mana kita akan memanfaatkan media-media tertentu dengan media berbayar. Entah itu dari PPC, pay per click, atau PPC ya biasa dikenalnya. Biasanya PPC itu lebih condong lebih ke arah yang namanya Google Ads, jadi Google Advertising yang namanya PPC, di mana kita perlu bayar traffic-nya itu per click dari yang kita setting sebetulnya gitu ya. Kemudian display ads, ini juga mirip seperti, display ads sebenarnya terbagi dua ya teman-teman. Ada yang namanya display ads, ada yang namanya native ads, yang basically pada dasarnya iklan yang muncul dalam bentuk banner atau gambar-gambar promosi. Entah itu di website-website tertentu, portal-portal berita, yang tentunya saat banner itu di-click lari ke halaman yang kita miliki. Jadi display ads. Ini juga kalau di Google kita kenal sebagai namanya GDN, Google Display Network gitu ya. Kemudian ada juga fase retargeting, saat kita pengen mengejar orang-orang yang pernah mengunjungi website kita, itu dikenalkan retargeting. Kemudian juga ada paid influencer, saat kita memanfaatkan pihak ketiga untuk mempromosikan apa yang kita milikin gitu ya, dengan metode berbayar gitu ya. Kemudian juga namanya Aviliate Marketing. Di sini disebut Aviliate Marketing, kenapa disebut paid media atau dikategorikan sebagai paid media? Karena Aviliate itu adalah ada komisi yang kita bagikan pada si Aviliate itu. Sebagai imbal hasil. Jadi saat seseorang mempromosikan produk kita atau jasa kita, kemudian kita memberikan komisi, ya komisi itu sebetulnya bagian dari uang yang kita bayarkan pada dia sehingga masuk dalam kategori namanya paid media. Termasuk social media ads ya, jadi iklan di Facebook, Google, TikTok, dan lain-lain. Nah yang menarik adalah kita pahami bahwa namanya setiap media yang ada, teman-teman, setiap jenis ini, itu akan bisa jadi beririsan. Dan irisan-irisan itu biasanya akan menjadi hal yang tidak bakalan bisa terhindarkan ya, teman-teman. Dalam case ini, teman-teman akan bisa mendapatkan yang namanya exposure lebih, gitu ya. Dimana saat Anda memanfaatkan namanya organic post, kemudian Anda juga iklankan postingan tersebut, maka dia akan dapat dua-duanya. Gitu ya. Kemudian jenis yang ketiga ada disebut dengan earned media atau media yang teman-teman dapatkan. Bukan dari database kita, bukan juga karena kita iklankan, tetapi yang karena datangnya ya bener-bener orang lihat kita, kemudian dia tahu-tahu secara sadar atau tidak sadar, gitu ya. Kemudian dia memberikan kita exposure. Dalam case ini, seperti digital PR, press release, gitu ya. Jadi misalnya, teman-teman viral, let's say, di own media, di social channel, karena misalnya teman-teman iklankan. Kemudian ada media-media nih yang kemudian melirik cerita teman-teman, kemudian dia buat press release. Bisa jadi. Itu namanya earned media. Jadi bukan karena teman-teman bayar media itu, kalau teman-teman bayar media itu, maka jatuhnya ada di paid media, gitu ya. Tapi earned media adalah sesuatu yang sifatnya benar-benar natural. Kemudian external organic search itu lebih pada brand awareness. Jadi saat Anda punya brand yang strong, yang kuat, kemudian Anda mulai dicari oleh orang, itu masuk dalam kategori yang namanya organic search external, gitu ya. Kemudian review. Review ini memang kalau kita perhatikan, jatuhnya mungkin mirip seperti own, gitu ya. Mungkin kan dia nge-review kita, gitu ya. Kemudian itu kan aset kita. Tapi kan gini, teman-teman. Saat ada orang yang mencari sesuatu, kemudian dia melihat review dari orang lain, kemudian dia terpengaruh sebetulnya, itu kan tidak ada peranan kita di dalamnya. Itu kenapa review termasuk dalam namanya earned media. Kemudian social mention, jadi virality tertentu dengan tagging, kemudian sharing, juga termasuk partnership dan ambassadors. Jadi both dua ini sebetulnya adalah terkait dengan pihak tertentu, pihak ketiga. Yang mana dari dua tipe ini sebetulnya, pada kebanyakan kasus mungkin yang teman-teman temukan di Indonesia bisa jadi partnership atau ambassador, itu sifatnya tidak ada yang kasusnya berbayar, misalnya gitu ya. Kalau berbayar, maka dia pasti akan jatuhnya ke paid media. Tapi dalam earned media ini, casenya adalah biasanya dalam bentuk misalnya mutual simunosis yang mutual benefit, gitu ya. Saat kita promosiin sesuatu, kemudian dia juga bisa dapat benefit dari kita, yang sifatnya mungkin non-case, let's say kayak gitu. Jadi itu juga bisa jadi satu part. Artinya gini, teman-teman. Tiga hal ini sebetulnya kalau kita perhatikan, Anda bisa mensimulasikan, Anda bisa membuat beberapa teknik yang bisa Anda implementasikan buat pengembangan bisnis, entah dari mana yang lebih crucial, mana yang lebih urgent, karena balik lagi. Masing-masing orang akan punya historisnya sendiri-sendiri, akan punya kapasitasnya sendiri, yang pada umumnya biasanya, gimana pun yang teman-teman lakukan, biasanya akan mengoptimalkan yang namanya earned media. Karena aset yang paling fundamental bagi sebuah bisnis yang bisa survive dan bisa memiliki kestabilan yang baik adalah saat dia bisa membangun namanya earned media yang stabil, gitu ya. Jadi entah itu dalam bentuk database, entah itu dalam bentuk social channel, walaupun social channel zaman sekarang itu fluktuatif ya, teman-teman. Kadang kita post bisa bagus jangkauannya, kadang besok kita post juga bisa jadi nggak bagus. Jadi plus minus sebetulnya. Tapi pada dasarnya inilah tiga jenis traffic yang minimal harus teman-teman ketahuin dan harus teman-teman fokus pelajarin. Kenapa? Karena sekali lagi ya, saat kita memahami bahwa tiga jenis media tadi bisa teman-teman optimalkan, tiga jenis traffic tadi teman-teman bisa manfaatkan satu persatu, atau teman-teman ya boleh saya bilang rajut biar jadi sebuah sumber yang bisa berkontribusi pada bisnis, itu akan sangat-sangat membantu sekali pertumbuhan bisnis teman-teman. Saya yakin hal ini mungkin sering teman-teman baca, sering teman-teman dengar, tapi banyak yang menyepelekan dalam tanda petik dan kemudian nggak fokus untuk membangun setiap part-partnya. Dan sebenarnya itu insight yang pengen saya bagikan dalam video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini kalau teman-teman punya tertarik dengan topik-topik sosial media lainnya gitu ya. Jangan lupa juga tulis komen kalau teman-teman memang suka atau pengen bertanya apapun itu di kolom komentar dan pastikan juga teman-teman cek di website kita di socialmediamarketer.id atau teman-teman bisa cek linknya di deskripsi untuk bisa lihat banyak hal ya, mulai dari artikel, kemudian ada juga kelas-kelas gratis yang kita berikan buat teman-teman seputar sosial media marketing. Dan itu aja isi dari video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.